Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Dumpa Managicau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Gimana kabarnya Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Teman-teman selamat berakhir pekan ya Dan selamat ngopi Ini aku lagi ngopi nih ya Sambil pantau komen-komen yang masuk Yang ditulis di kolom komentar Youtube Ini ada komentar dari Ahmadibad1403 Om Sanda Saya mau tanya burung kerja seperti itu Pakan jangkriknya apa ya Jadi komentar ini ditulis di video Yang saya kasih judul Supersonik pendatang baru siap mewarnai permuraian nasional Jadi di video itu Saya upload Bagaimana kinerja si Supersonik Untuk teman-temanku yang Mungkin Belum tahu Supersonik ya Mungkin waktu itu juga gak nyimak Jadi om Sanda barusan aja Beli burung Untuk gacauan Yang saya belikan untuk Bu Admin Jadi Bu Admin ini Pengen gitu ya Sebenarnya pengennya itu Setelah diesel Rebon hilang itu Jadi itu kan Ditangisin Berbulan-bulan Ya pengennya Pokoknya punya burung lah Karena memang si diesel Rebon itu sendiri Dulu Saya juga kan sempat katakan kepada teman-teman Bahwa burung ini Saya siapkan lah untuk Paling gak main di SFM Gitu ya Hanya saja Akhirnya diesel Rebon hilang Setelah hilang Ditangisin terus Ya saya tahu lah Walaupun Bu Admin ini Gak pernah minta Tapi saya tahu Isi hati Bu Admin Pengennya sih punya Gacauan Oke Seiring waktu Ya Saya tetap lah Pantau-pantau Om Sanda ini kan Ya sering teman-teman Ada teman-teman kita yang lain itu Minta Tolong dong Om Sanda Carikan gaco Pantaukan gaco Yang enak Gitu ya Ya Dari mulai harga 10 juta Sampai ratusan Gitu teman-teman ya Ya pokoknya Untuk teman-teman itu Juga sering lah Sering ada transaksi Dengan Om Sanda Cuman memang Untuk Si Supersonic ini ya Ya kan banyak Sebenarnya itu Banyak yang tanya Dan sudah kasih harga juga Gitu ya Om Sanda saya mau Udong Supersonic Gak usah pantauan Udah saya pakai aja Supersonic Tapi memang Saya bilang Ya saya bilang Burung ini Saya beli Insya Allah Untuk Bu Admin Ya dan Insya Allah Burungnya awet lah Teman-teman ya Kalau udah Kepegang sama Om Sanda Saya pantau Burung ini Itu enak Burungnya Bukan hanya bagus Kalau burung bagus Itu banyak Ya sering saya ada Transaksi yang Intinya mencarikan Teman Mencarikan gacuan Untuk bos Gitu ya Ya bagus-bagus Burungnya Gitu ya Ya kalau burung bagus Banyak Tapi si Supersonic ini Memang dia Enak Burungnya Udah bagus Enak rawat Rawatannya Dan Si Supersonic ini kan Dirawat sama Bu Admin Untuk hariannya Ya kalau aku udah Kasih-kasih Gitu aja ya Nah Yang ditanyakan Disini tadi Supersonic ini Bisa kerja seperti itu Pakan jangkriknya Apa ya Yang ditanyakan ini Mungkin Makanan jangkriknya Ya Kalau makanan jangkriknya Itu Saya memang begini Teman-teman Entah itu untuk Burung-burung Ya Gacuan Untuk burung kandang Untuk trotolan Dan untuk Burung-burung yang lain Jadi sebelum Jangkrik itu Saya kasih ke burung Biasanya saya inapkan Paling tidak itu Satu malam Yang maksudnya apa Kita kan gak bisa Menjamin bahwa Sewaktu Jangkrik itu Di Penjual Ya Di kios burung itu Dia dikasih makan yang bagus Kadang-kadang kan Ada telatnya juga Terus akhirnya Dia memakan Apa Tre Tempat telur itu loh ya Itu kan Dari Bahan Bakunya itu kan Kertas Kertas yang dibusukkan Terus Akhirnya dikasih cairan Kimialah gitu ya Pokoknya dicetak Seperti itu Artinya Ini kurang bagus Untuk Si Jangkrik itu Kalau dimakan ya Terus nanti dikasih ke Burung itu Menurut saya sih Kayaknya gak bagus gitu Jadi Perlu ada rawatan Jadi ngerawatnya Seperti itu Biarkan dia semalam dulu Semalam itu Sembari kita kasih Pakan Ya Pakan yang Biasa saya kasih ke Jangkrik itu Ya sayuran Terus Terus apa namanya Buah-buahan Begitu ya Terus juga ada Mungkin target Ya Kalau umum-umum saja sih Biasanya saya kasih Sawi Kasih jagung Kasih wortel Itu untuk umum lah Ya Supaya Nanti kan Jangkrik itu Sewaktu kita kasih ke burung Itu dalam kondisi yang bagus Dan isi Dari Perut Jangkrik itu juga Ada nutrisinya Gitu kan ya Cuman kalau ada target-target tertentu Sepertimana Sering kan Orang itu Kalau aku tampilkan Aku Bahas soal trotolan Yang dari kandang ternaku Rata-rata orang itu Bertanya Om Sanda Itu umur berapa Kok warnanya sudah merah Ya ada orang yang dikasih tahu Itu percaya Ada juga yang bantah Ya itulah manusia teman-teman Ya Udah terkasih tahu itu Jadi ya Saya ini Ada target kan Supaya Nantinya nih Saya kan udah Bilang kan ya Kalau kita mau ternak burung Ibarat kita itu bikin ekosistem Gitu ya Semua itu harus bagus Termasuk pakannya Kita nuntut hasilnya bagus Bener memang dari indukan bagus Tapi kalau Ya sarana ini tadi kurang bagus Apalagi nutrisi untuk dia Berproduksi kok kurang bagus Ya Jangan harap jadi Apa Produksinya bagus Ya Pasti nantinya juga Seiring waktu Pasti ada masalah Gitu ya Nah Warna merah pada trotolan Padahal Baru aja tumbuh ya Bulunya umur Anggap aja Udah mulai Complete gitu ya Itu antara sekitar 14-15 hari Itu udah kelihatan merah Ya trotol Bulu kapas itu udah Warnanya udah kemerah-merahan Itu kan ya Nah Ini kan memang saya targetkan Karena Kalau orang Ya konsumen Sewaktu Suruh memilih Antara Trotolan yang Warnanya jelas Cerah Dengan Warna yang Kebanyakan warna putih Kusam Polanya gak jelas Itu pasti orang Kalau ini harga sama nih ya Pasti akan Milih yang jelas Ini tadi Gitu loh ya Maka Biasanya saya kasih itu Yang namanya buah bit Buah bit itu kan ada Pewarna alami buah ya Yang Apa itu Kalau nama Ilmiahnya itu ya Beta karoten Nah Saya kasih itu Warna Bulu di anakan itu Jadi Lebih jelas gitu loh Teman-teman Ya Bahkan di kaki itu Biasanya juga Apa ya Walaupun dari indukan Kakinya tidak hitam Ada sebagian itu yang kakinya hitam Anak-anaknya Gitu ya Mungkin Karena ini tadi ya Karena Sehat ini tadi Oke lah ya Terus Om Jadi kalau masalah kayak Untuk Jangkriknya Pakannya apa Pakannya Jangkriknya ini tadi Untuk si supersonik sendiri Itu enggak spesifik sih ya Enggak terus Fokus Supaya dia nanti kasih ini Biar nanti tenaganya bagus Karena teman-teman Ya sekilas aja lah Nanti saya akan tampilkan Bagaimana kinerja si Supersonik Jadi kalau supersonik ini sendiri Kinerjanya juga enak Durasi Video itu kan saya rekam Saya nyuruh teman gitu Untuk ngerekam waktu itu Jadi Dari mulai naik Sampai Selesai Ngoncer Itu Sekitar 24 menit Dan dulu itu Terus Terus neken Artinya apa Tenaganya bagus Durasinya Bagus Terus gini Mungkin gini aja Om Karena saya tadi udah jawab Enggak ada spesifik Untuk pakan jangkriknya Ya Apa Saya akan lebih Apa ya Memberitahu ya Jadi untuk Jangkrik yang saya berikan Itu Jangkrik alam Ya Terus untuk jumlahnya berapa Itu jumlahnya 7 Jadi Settingan dia itu Pagi 7 Sore 7 Dia gak ada penambahan keruto Untuk sampai saat ini saya pegang Dia belum saya kasih keruto sama sekali Karena Setelah burung itu Mabung Udah beberapa kali juara Terus burung itu saya beli Ya Itu memang Pemiliknya yang lama juga Mengatakan Ini belum pernah dikasih keruto Jadi biarlah nanti Ya Kita ini gak harus sekarang Gak semua itu harus sekarang Jadi Sambil belajar Mendalami bagaimana burung ini Menjiwai Bagaimana burung ini Nanti baru Ya kita bisa tambahkan Kita bisa cari Lebih enaknya dimana Lebih maksimalnya bagaimana Nantilah Sampai hari ini saya belum Berikan keruto sama sekali Jadi Settingannya tetap Jangkrik 7 Pagi 7 Sore Begitu Waktu digantangkan itu juga Begitu teman-teman ya Cuman dikasih Jangkrik 7 Nah Dengan perform Seperti itu Artinya dia membutuhkan Tenaga yang bagus Gitu kan ya Nah Setut Jangkriknya itu Saya itu kasih 7 Jadi mau Naik itu Dua sesi sebelum naik Itu dikasih 7 Jangkrik Ya dikasih Jangkrik Dua sesi Sebelum gantang Terus Setelah itu digantangkan Ya seperti itulah performnya ya Terus tenaganya bagaimana itu Om Jadi Untuk supersonic itu sendiri ya Burung itu Di rumah Kan Nggak Taruh disini ya Jadi di Studio sana ya Di rumah yang satunya Di kantor sana Jadi Burung itu Termasuk Nggak gemprong Hariannya Dia santai Supersonic itu Pokoknya Ya walaupun di rumah itu Kan ada burung kandang Ada burung Pastol juga Disana ada beberapa Burung pastol Itu Dia nggak gemprong Dia santai Bahkan dari Sejak pertama Burung itu Sampai disitu Ya kan Burung itu Nggak gemprong Itu loh Dia santai Supersonic ini Kelihatan betul Dia ada perubahan Di saat dia lihat burung Apapun itu Bukan hanya Murai batu Ya Mau dia lihat Cible kah Ninja Atau apapun lah Atau gereja yang terbang-terbang Itu dia Dia marah Dia langsung Respon Langsung Kelarkan materi Tapi kalau Cuman suara Pokoknya udah di krodong Dia itu Nggak begitu gacor Cenderung burungnya Pokoknya nggak gacor Itu Ya Itulah mungkin Yang bikin Dia tenaganya bagus Gitu om ya Oke lah Mungkin itu aja ya Untuk Jawaban dari Pertanyaan Om Ahmadibet 1403 Pakan jangkriknya Kalau yang ditanyakan Untuk pakan Jangkriknya itu Saya nggak ada Spesifik Ngasihnya Untuk sampai saat ini Kalau kamu yang Ditanyakan adalah Jenis jangkriknya apa Jenis jangkriknya Yaitu Jangkrik Alam Terus Untuk jumlahnya berapa Jumlahnya 7 Gitu Saya rasa cukup Segan Sukses selalu Oke ya Teman-teman Selamat ngopi lah ya Ngopi dulu